Halo sublis, bertemu lagi dengan Judy, bukan sama selita bersikitan dari Yugi Rusnisha Di video kali ini kita mendapatkan update kartu baru lagi Dan kali ini kita mendapatkan kartu baru dari Phantom Rage Oke, dan disini kayaknya kartu untuk Dark World Ada Zurus sama Baron disini Namanya adalah Dark World Reinforcement Ini mirip seperti gateway gitu ya Cuma gateway itu adalah quick spell Yang ini adalah normal spell Terus kalian dapat menggunakan satu kartu dengan nama ini Sekali pergeliran Efeknya cuma satu target, satu level 4 Atau kebawah fin monster dari graveyard special summon Kemudian discard satu fin monster Oke Jadi kita bakal dapet folder juga ya Di graveyard untuk kayak gateway of the Dark World Gates of the Dark World, sorry maksudnya Jadi kita masih bisa menggunakan si field spell dari Dark World tersebut Untuk banish satu fin dan bisa Draw, eh discard satu kartu dan draw satu kartu Oke, jadi Dan ini pun sepertinya bisa kita gunakan di deck selain Dark World ya Karena disini yang dibilang adalah kita bisa special summon monster level 4 fin Jadi kita bisa gunakan selain untuk deck Dark World Contohnya misal untuk Burning Abyss kali ya Karena burning abyss semua main decknya itu adalah monster level 3 Jadi kita bisa special summon monster burning abyss dari graveyard Dan kita bisa discard satu kartu burning abyss atau monster burning abyss dan monster burning abyss Jadi kalau misal masuk graveyard itu efeknya bakal aktif Jadi ini oke juga ya buat burning abyss Atau juga bisa kita pake di infernoid maybe Kalau misal deckatronnya kebuang semua Kita bisa special summon dari graveyard Dan kita bisa buang monster infernoid Karena monster infernoid sendiri bisa kita panggil dari graveyard Kayaknya kalau fin yang lagi bisa oke sih paling itu ya Burning Abyss atau infernoid Atau paling infernoid juga bisa kali ya Sekalian kita ngebuang-buang kartu dari tangan gitu ya Jadi kita bisa menggunakan efek-efek dari monster infernoid Yang bakal punya efek tambah Tentunya kalau misal kartu di tangan kita itu abyss Oke dark world reinforcement Lumayan ya Next disini kita mendapatkan kartu link monster Namanya adalah koordineral the gem transferer Oke apakah ini link monster baru untuk gem knight Oke kita lihat dulu aja Ini adalah monster earth rock link efek monster Link 2 attack 1200 dengan link arrownya itu ke kiri bawah dan ke kanan atas Kayak diagonal ya mirip-mirip dengan galat ya Kalau galat ya kan diagonalnya begini ya Kalau ini dia begini Disini materialnya 2 efek monster sangat jenerik Solusannya dapat menggunakan efek kedua dari kartu bonam ini Sekali pergeliran Efek yang pertama Jika kartu ini ada dalam keadaan link monster yang kartu ini tunjuk Tidak dapat hancur karena efek kartu lawan Efek kedua Jika kartu ini menunjuk 2 monster Solu itu bisa tuker 2 monster tersebut Jadi monster milik kita itu jadi monster milik lawan Dan monster yang lawan kendalikan jadi Kita akan nilikan jadi kayak character swap ya disini belangnya itu seperti character swap Oke jadi kalau misal ada monster di sebelah sini dan ada monster di sebelah sana gitu ya kita bisa tuker kedua monster tersebut Oke jadi kemungkinan bisa kita gunakan untuk efek-efek monster yang bisa Kita istilahnya lebih berguna di field lawan gitu contohnya kayak dark scorpion blue guard maybe Jadi kita bisa melakukan lagi FTK Bukan FTK ya OTK Dari jackpot 7 Dulu kan jadi sempat bikin ya Kombo untuk jackpot 7 Tapi sekarang udah gak bisa dipakai Karena Summon sorcerer sudah 4 beat Jadi mungkin kita bisa Menganfaatkan si core mineral di jam transferer ini untuk bisa ngirimin si bulgar ke field lawan Dan kita tinggal serang aja pakai monster-monster milik kita Yang artinya kita bisa ngirimkan 3 jackpot 7 Dan kita bakal langsung menangkan duel di iran itu juga Nah cuma ini Oh bisa juga sih ya Ada beberapa cara sih untuk bisa mengirimkan monster ke field Bukan mengirimkan ya memanggil monster ke field mereka sendiri Yang pasti mungkin bukan kaiju Atau kalau misal karena ini gue yang second kita bisa pakai kaiju juga Atau selalu juga bisa menggunakan kartu-kartu seperti Ibli itu kan bakal terkirim ya ke field lawan ketika masuk ke graveyard Dan kita pun bisa atur tempatnya pengen dimana Atau misal lawan lagi nge-combo gitu Kita bisa timpuk pakai ini biru Tokennya bisa kita simpan di paling ujung kanan gitu ya Atau di tengah Atau juga kita bisa menggunakan girsu Girsu sendiri bisa special summon token Tokennya itu kita yang atur tempatnya pengen dimana Dan ya mungkin ada beberapa caranya Misal kayak monster facial yang light Itu juga bisa special summon token di field lawan Oke jadi sepertinya ada cukup banyak cara sepertinya Untuk kita bisa memanfaatkan si koordineral Dan kita bisa menukar monster yang ada di field kita ke monster lawan Yang tentunya itu bakal punya efek yang lebih oke Oke kalau misal ada di field lawan contohnya kayak tadi si bulgar atau enggak Kayak ryu okami Oke ryu okami juga itu kartu yang oke banget ya kalau di field lawan Jadi ketika kita special summon Kita akan dipaksa untuk mengirimkan kartu dari extra deckil graveyard Kita bisa kirim kayak nova gitu ya Atau kirim kayak herat of the archlight Untuk bisa search ritual Kalau misalnya dikirim kayak nova Kita bisa special summon vision monster yang machine Dan tentunya itu bakal bikin kombo yang waduh gila banget sebenernya Cuma memang kalau UD pribadi sekarang sih belum terlalu kepikiran kira-kira kombonya seperti apa Tapi tentunya si koordineral di jam transfer ini Tentunya bisa kita memanfaatkan untuk hal-hal tersebut ya Untuk mengirimkan monster-monster yang bakal lebih berguna di field lawan Oke jadi ada 2 monster baru Ada eh bukan monster ya Ada 2 kartu baru Ada dark water reinforcement Dan juga ada link monster Yang ternyata bukan untuk jam night Tapi ini generic Yang namanya adalah koordineral di jam transfer Nanti mungkin kita akan mendapatkan info kartu lainnya Dari Phantom Rage Kita tunggu aja info terbaru dari Konami Sampai jumpa di video-video-nya Dan jelah terus di list Indonesia Sampai jumpa di video-nya